adalah terkait dengan Singkawang tentu kita memiliki dua langkah langkah pertama langkah internal kita akan menyelesaikannya secara internal ada ada tim internal akan menyelesaikan tentu sanksi-sanksi internal nanti saat yang sama juga selain mekanisme internal penyelesaian kita adalah juga kita tentu menyerahkan menghormati mekanisme hukum positif yang berlaku karena sudah pada posisi tersangka sehingga kita ikuti kita hormati untuk terus ada proses hukum sesuai dengan undang-undang dan mekanisme hukum yang berlaku saya kira itu, baik di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi kompas tv independen terpercaya selamat menikmati